Tantangan ekonomi yang ada di sepanjang tahun 2022 masih membayangi iklim bisnis di tahun 2023. Namun pelaku usaha, khususnya yang bergelut di sektor komoditas, optimistis bahwa keadaan ekonomi dan peluang bisnis masih akan cukup prospektif. Direktur utama PT Medco Energi Internasional TBK atau Medco, Hilmi Panigoro, menyatakan pihaknya tetap yakin dengan peluang pengembangan bisnis komoditas ke depan. Sekalipun banyak pihak yang cenderung pesimistis dengan tren harga komoditas di tahun ini. Menurut Hilmi, Medco akan tetap ekspansi pada 2023 ini karena bisnis komoditas masih memiliki sejumlah bekal untuk berkembang di tahun 2023 ini. Bisnis komoditas. Jadi minat kita untuk ekspansi itu ditentukan oleh naik turunnya harga komoditas. Walaupun banyak orang yang agak pesimis soal komoditas, saya sih termasuk yang sangat optimis. Saya kira, saya bukannya bilang gara-gara perang terus komoditas jadi bagus lalu kita senang, nggak begitu sih. That is, artinya kita bersenang-senang di atas alasan yang salah. Tapi menurut saya sih, reboundnya ekonomi, selesainya COVID, China mulai dibuka, hilirisasi, semua itu positif buat komoditas. Jadi buat Medco sih, saya optimis dan kita akan ekspansi terus.